Informasi lain, sejumlah media online baik nasional, daerah maupun media kampus terima penghargaan KASAT Award. KASAT Award ini menyaring sebanyak 221 media dengan 3 juta artikel dengan isu 10 kategori. Komandan Korem 033 Wira Pratama Brigadir Jendral Yudi Yulis Tiantol bersama Forum Komunikasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyaksikan langsung acara KASAT Award 2023 melalui televisi di Makorem, Senggarang, Selasa Malam. KASAT Award 2023 merupakan bentuk apresiasi kepada media online baik nasional, daerah, dan media kampus yang memberitakan terhadap isu-isu strategis human security. Ketua Dewan Juri sekaligus Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyebut Ada 10 kategori yang dinilai Dewan Juri terhadap 10 isu, yaitu keberagaman dan toleransi, melawan radikalisme, pengarus utamaan gender, inovasi digital, solidaritas internasional, TNI-AD di tengah kesulitan rakyat, pembangunan di daerah 3T, perlindungan anak, menekan stunting dan pelestarian kebudayaan. Ada 10 kategori isu Dewan Juri menyaring 221 media dengan 3 juta artikel sejak Mei hingga awal Juli 2023. Setelah melakukan penilaian, maka diputuskan Dewan Juri 24 pemenang media online, baik nasional, daerah, maupun media kampus. Salah satu pemenang kasat award kategori keberagaman dan toleransi, media nasional kompas.com, media daerah, nu.or.id, dan media kampus suarausu.or.id. Kita memutuskan 20 pemenang, 24 pemenang kasat award untuk 10 kategori bagi pers nasional, pers daerah, dan pers kampus. Pada tahap awal, kami menentukan terwisir dulu 10 kategori isu kasat award, yaitu keberagaman dan toleransi, melawan radikalisme, pengarus utamaan gender, inovasi digital, solidaritas internasional. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengatakan, TNI Angkatan Darat konsen terhadap berbagai tantangan kebangsaan saat ini. Dia menyebut saat ini tidak hanya menjaga keamanan negara, namun juga harus menjaga dan melindungi rasa aman kemanusiaan atau human security. Di masa kini, permasalahan keamanan tidak hanya sebatas menjadikan negara sebagai objek yang harus dijaga. Tetapi, harus juga menjaga dan melindungi rasa aman manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Dengan demikian, keamanan harus ditempatkan sebagai barang publik. Yang berhak dinikmati oleh setiap warga, baik individu, kelompok, maupun sebagai bangsa, dengan menempatkan kewajiban negara untuk mengatur dan mengelolahnya. Ini membutuhkan peraningma baru keamanan yang tidak lagi semata-mata fokus pada keamanan negara, namun juga keamanan individual, atau individual security, atau keamanan manusia, human security. Untuk ke depan, Kasat Award akan diadakan kembali dengan untuk media televisi, cetak, dan radio. Redaksi VNews melaporkan.